Selain buaya muara, disini juga terdapat buaya air tawar atau krokodilus siamensis. Terletak 20 menit saja dari pusat kota, desa Tritip di Balikpapan, Kalimantan Timur menarik rasa penasaran saya. Si pak, lagi ngapain ya pak? Kita siapa buat? Buat muras kandang buaya. Sekarang pak, bersihnya itu seminggu berapa kali pak? Dua kali, oh ya. Gimana pak, disitu? Sampai ya pak, ini sudah mulai bersihkan ya? Ya, di desa ini terdapat sebuah penangkaran buaya. Disini saya bisa melihat ribuan buaya dari berbagai jenis. Di penangkaran buaya yang berdiri sejak tahun 1991 ini, terdapat kurang lebih 1.200 ekor buaya. 1.100 di antaranya adalah buaya muara. Buaya muara atau buaya bekata adalah sejenis buaya yang hidup di sungai dan di laut dekat muara. Berbeda dengan buaya pada umumnya yang berhabitat di air tawar, buaya muara ini hidup di air payau. Ciri khas buaya bernama Latin Crocodilus porosus ini adalah moncongnya yang lebar dan tengkuknya yang tak bersisik lebar. Buaya jenis ini juga tercatat sebagai buaya terbesar di dunia. Panjang tubus ekor buaya muara yang sudah dewasa bisa mencapai 7 meter. Selain buaya muara, disini juga terdapat buaya air tawar atau crocodilus yang... Hmm, merawat teribuan buaya tentu tidak mudah. Setiap 2 minggu sekali, kandang-kandang buaya ini dibersihkan, agar kebersihan dan kesehatan buaya terjaga dengan baik. Terima kasih telah menonton!